Tim Basarnas Mamuju masih terus melakukan pejarian terhadap pria lanjut usia bernama Hernies, 69 tahun, yang hilang seusai melompat dari kapal motor Laskar Pelangi tujuan balik papan Mamuju. Diduga pria parubaya itu nekat melompat ke laut lantaran sakit setelah mendengar kabar anaknya, tidak ingin menjemputnya di pelabuhan feri Simboro, Mamuju. Korban merupakan warga Kabupaten Mamalsa, Sulawesi Barat yang hendak pulang dari balik papan ke Mamuju. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Soelbar. Abdul Rahman silakan untuk laporan legapnya. Ya baik Adila di studio dan pemirsa terbunar dimanapun Anda berada. Jadi salah seorang pria parubaya atau pria lanjut usia ini nekat melompat dari atas kapal pada Rabu kemarin saat dalam perjalanan dari balik papan menuju saat akan tiba di pelabuhan Mamuju. Di mana kakek ini melompat ke lautan karena dia merasa sakit hati setelah mendengar anaknya tidak ingin menjemput di pelabuhan Mamuju. Dan atas persiap itu kakek yang berusia 69 tahun ini pencarian oleh pihak Basarnas Kabupaten Mamuju. Namun pada saat hari pencarian di hari pertama mulai sejak pagi hingga sore hari Basarnas Mamuju tidak menemukan adanya tanda-tanda korban yang berada di lokasi tempat ia melompat dari atas kapal tersebut. Nah hingga sampai saat ini pihak tim Rescubasarnas dan juga Polairut Polres Tamamuju juga turut melakukan proses pencarian hingga pagi tadi dan siang ini masih terus dilakukan oleh tim Basarnas. Namun belum ada kabar terkait dengan ditemukan korban yang lompat dari kapal motor lestari tujuan balik papan Mamuju. Dan untuk saat ini pihak Basarnas mencari korban di wilayah sekitar tempat korban melompat pada saat Rabu kemarin dan belum ada informasi terkait dengan penemuan dari korban tersebut. Demikian adalah kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali.